Israel menghadapi ancaman baru dari Hezbollah setelah membunuh wakil pemimpin Hamas di Lebanon Hal ini semakin meningkatkan risiko terjadinya pentrok antara kedua pihak Namun, Amerika Serikat menilai jika Israel berperang melawan Hezbollah, maka besar kemungkinan akan kalah Penilaian itu disampaikan oleh Badan Intelijen Pertahanan di Washington DC Pejabat Intelijen menyebut sumber daya militer Israel tak akan mampu mengimbangi Hezbollah di utara Sebab pasukan Zionis hingga saat ini masih fokus menghadapi Hamas di jalur Gaza Menurut Amerika, jumlah militer Israel terbilang sedikit di masa damai Tel Aviv mengandalkan pasukan cadangan untuk menambah jumlah pasukannya di masa konflik Untuk melawan Hamas di Gaza, Israel telah memanggil 360 ribu tentara cadangan Sementara itu, Hezbollah telah bersumpah akan membalas Israel atas kematian wakil pemimpin Hamas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!